Hai berikut ini cara untuk menggunakan kamera Infinix jadi untuk kalian pengguna Infinix langsung saja berikut ini lihat di sini ada kamera bawaannya nah yang ini cara menggunakan cukup mudah jadi saya akan menjelaskan hal-hal dasar saja pertama dari mode kamera ini dia ada mode ultrawide 0,6 kali ini mode normal satu kali kalau kita tekan lama dia akan jadi grafik seperti ini ini dua kali zoomnya terus kalau kalian ingin zoom manual gunakan dua jari seperti ini nah ini digital zoom sampai 10 kali kemudian selanjutnya untuk fokus kalian ketuk saja misalnya seperti ini untuk fokus disini ketuk disini untuk fokus ke sini nah kemudian ada ikon matahari ini untuk masukkan cahayanya untuk redup ataupun lebih terang kemudian di atas ini ini ada namanya efek filternya kemudian ini expect ratio nya ada fullscreen 4 banding 3 1 banding 1 ini mode 108 MP nya setiap HP beda-beda di atas ini mau diaktifkan atau tidak ini HDR aktif jadi kalau HDR itu untuk foto pemadangan ataupun lain-lain ini flash nya ada bisa kita matikan untuk petunjuk ada ikon tanda tanya itu silahkan dipilih kalau belum paham fiturnya apa untuk ikon hijau yang ada di sudut kanan atas itu tanda bahwa kamera kita lagi dibuka kemudian untuk menulain kalian gulir ke atas seperti ini nah ini ada ikan video film potret super malam tembakan air video singkat mode lambat super makro juga ada kalau sky shop ini untuk motret langit selang waktu ataupun timelapse untuk mode video sama saja untuk fokus kita bisa ketuk disini nah seperti ini kemudian ini ada ikon F sini efek bokeh ataupun blur di latar belakang ini bisa kita sesuaikan efek blurnya kemudian ini efek beauty nya yang dibawah efek beauty itu ada tingkatnya dari 1 sampai 6 jadi silahkan diaktifkan untuk video ini untuk untuk mode film ada petunjuknya kalau baru pertama kali kemudian untuk video kita bisa ubah disini ada 60 fps 2k 30 fps ada 1080 full HD ini anti lebih stabil jadi kalau kita aktifkan kita merekam sambil berjalan maka video kita akan lebih stabil lagi HDR juga ada kemudian untuk mode cantik atau ini masih ada untuk beauty nya beauty nya ada dua untuk wajah kemudian ini untuk yang namanya badan kita ada settingnya langsung disini bisa kelihatan ada juga mode AI dia akan mengatur sendiri jadi sangat banyak mode nya kemudian bisa kali ini untuk beralih kamera depan ini mode Google Lens mengenali objek nanti disarankan berdasarkan objek yang kita foto itu bisa langsung ke toko aplikasi atau marketplace kemudian efek botret ini efek bokeh untuk foto jadi ada F4 ini kita bisa ubah kekuatan bokehnya disini jadi kalau bokehnya belum aktif bisa kalian sentuh saja tapi memang potret ini digunakan untuk moto orang super malam belum kalian ketahui biasanya kalau mode mode ini bisa kita atur teka lama biasanya itu nah seperti ini kita teka lama bisa kita tempatkan keatas pada mode mode yang sering digunakan misalnya tidak sering kita gunakan kita buang saja ke bawah nah seperti ini kalau memang suka di mode tertentu kalian tempatkan keatas dengan cara teka lama golir keatas nah dia akan menampilkan hal yang penting-penting saja yang sering kita gunakan kalau kalian yang teka lama di mode ini biasanya itu kalau belum disetting dia akan ambil foto saja biasanya jadi foto beruntun kalau teka lama di beberapa series nah untuk itu kita langsung saja masuk ke bagian pengaturan disini ini ada kisi untuk kotak-kotak bunyi kamera ini yang namanya untuk menyentuh pada saat kita menyentuh layar dia akan memotret ini watermark bisa kalian aktifkan tanda airnya timer lokasi kemudian tombol volume untuk apa untuk motret ataupun lain-lain ini untuk scan barcode kalau kita ingin scan barcode nah untuk foto beruntun apakah fiturnya ternyata di HDR harus dimatikan untuk foto beruntun nah seperti ini foto beruntun tekan lama saja ikon atau tombol potret itu saja cara menggunakan kamera dari infinix semoga bermanfaat terima kasih